selamat datang kembali teman-teman di channel otw skripsi dengan saya sekurniawan disini di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah alat lagi buatan saya sendiri jadi alat ini merupakan alat bantu untuk tuna netra dalam berjalan disini bukan lagi berupa dipasang pada tongkat ya disini adalah berupa jam tangan mirip seperti jam tangan cara pakainya disini juga ada sepasang tali jam tangan yang seperti tali jam tangan pada umumnya bedanya disini adalah tidak ada penunjuk waktu atau jamnya ya karena bukan jam nah disini juga terdapat sepasang atau sebuah satu kesatuan disini sensor ultrasonic untuk mendeteksi jarak benda jadi alat ini merupakan bentuk lain dari yang bentuknya kemarin tongkat ya tongkat dengan enam mode nah disini secara fungsi semuanya sama ada dua puter-putera di atas sini nah jadi yang sebelah kanan sini adalah untuk mengatur jaraknya seberapa jauh jadi sebelum menggunakan kita arahkan ke tembok lalu kita nyalakan alat lalu kita putar ke kanan setelah itu nanti dia akan bersuara nah kita menjauh sedikit kalau suaranya nggak bersuara lagi berarti jarak tadi adalah jarak jangkauan yang kita inginkan di belakang sini ada lubang untuk speakernya supaya lebih kedengeran dan satu puter-putera lagi di sebelah kirinya adalah untuk mengatur volume headsetnya lalu di bagian bawahnya sini terdapat colokan untuk headset lalu di bagian samping sini terdapat tombol untuk berganti-ganti mode total ada enam mode yang pertama adalah mode suara bahasa Indonesia kemudian mode kedua adalah suara plus getaran jadi setelah dia bersuara misalnya awas 75 cm ada getarnya kemudian mode ketiga adalah bunyi beep dan getaran jadi berbarengan ya kemudian mode keempat adalah getar saja ada silent ya jadi hanya mengendalkan getaran lalu untuk mode yang kelima adalah mode awas hati-hati jadi ketika jarak yang terbaca kurang dari 50 cm maka dia akan bersuara awas dan ketika lebih dari 50 cm sampai dengan 150 cm maka dia akan bersuara hati-hati seperti itu lalu untuk mode yang terakhir mode keenam adalah mode alarm atau mode panik dia akan bersuara terus-menerus di bagian bawahnya sini terdapat sebuah saklar untuk on off alatnya oke kita coba nyalakan tapi saya nggak pasang di tangan dulu ya kita nyalakan seperti ini nah ini posisi zero ya nol oh iya tadi saya lupa menjelaskan di samping sini ada colokan untuk ngecasnya jadi dia sekarang sudah menggunakan port charger tipe C jadi tidak perlu khawatir temen-temen salah memasukkan colokannya salah nyolokin jadi nggak perlu takut kebalik oke ini tadi sudah saya nyalakan dan kita arahkan ke tembok dengan jarak segini misalnya ya kita putar ke kiri aduh ini agak-agak susah ya kalau bagi tangan satu kita putar ke kiri sedikit awas 30 cm oke white kita putar terus awas 46 cm awas 47 cm kita coba mundur nah kalau kita majukan awas 50 cm berarti dia ketika 50 sudah awas 52 cm nah di bawah 55 dia akan bersuara jadi ketika ada benda dengan jarak kurang dari 55 cm ini tadi sesuai dengan pengaturan kita maka dia akan mengeluarkan suara oke jadi sekitar 55 ke bawah ya kita coba ganti mode kita tekan tombol 48 cm nah setelah dia berbunyi pastikan berbunyi satu kali beep nanti dia akan berganti mode awas 52 cm nah ada getarannya kita coba ganti mode lagi oke kita coba ganti lagi nah dia nggak kedengeran nah hanya getaran saja kita coba ganti lagi nah nah ketika hati-hati dia lebih dari 50 cm ketika dia kurang dari 50 cm dia awas nah berarti jaraknya sudah sangat dekat kita coba ganti mode nah ini mode alarm ya atau mode panik dan kalau kita ganti lagi mode menjadi mode yang pertama oke jadi seperti ini kira-kira kita alatnya cara pemasangannya nanti saya tunjukkan di akhir ya jadi kurang lebih sama seperti yang dipasang di tongkat hanya bentuknya seperti jam tangan nah bedanya lagi dengan yang di tongkat kalau tongkat bisa mendeteksi genangan air yang ini tentu saja tidak dipasangkan kabelnya ya karena nanti ya akan tidak cocok kalau dipasang di tangan terus nanti ada kabel ke bawah mau diikat dimana gitu jadi minusnya adalah tidak adanya untuk sensor genangan air tetapi fungsi-fungsi dasar seperti pembaca jarak berapa cm dan mode-mode yang bisa digonta-ganti itu sudah terpasang sama dengan yang di tongkat buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki alat ini bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini beserta dengan link-link yang sudah saya cantumkan untuk pembeliannya supaya lebih mudah teman-teman bisa beli lewat Shopee atau Tokopedia nanti saya taruh linknya di deskripsi dan kalau mau dicatat nomornya silahkan 085-720-247-206 oke sekarang saya coba peragakan pemasangan di tangan ya ini karena tangannya saya kecil jadi agak-agak kelihatan gede padahal ini kecil hanya 5 cm dan panjangnya kurang lebih 7 cm ya boxnya saya pause dulu oke teman-teman ini sudah terpasang dengan baik di tangan saya yang kecil ini ya gak apa-apa tangan kecil yang penting manfaatnya besar ya mudah-mudahan amin jadi seperti ini ya ini karena tangannya kecil jadi saya mentok ke yang paling kecil yang paling ujung si penguncinya ini talinya nah kalau tangannya gede misalkan badannya kekar tangannya besar bisa enggak oh tentu saja bisa nah disini bisa ada 1 2 3 4 5 6 sekitar 7 7 lubang untuk mengatur ukurannya ya jadi seperti ini terpasangnya cara pakenya bukan diarahkan ke depan tapi tangan kita berada di samping pinggang kita dan dia mengarah ke depan sensornya jadi tidak capek tangan kita menjulur-julurkan ke depan cukup kita taruh di bawah yang penting mengarah ke depan maka dia sudah bisa membaca adanya benda gitu ini saya peragakan ini saya aktifkan saklarnya ya oke disini saya berjarak kurang lebih sekitar 60 cm dari tembok kalau saya berjalan mendekat pelan-pelan disini awas 52 cm oke saya mundur awas 5 cm nah mundur enggak enggak ada awas 51 cm awas 49 cm oke jadi bisa ya kita peragakan kita misalkan kita jalan misalnya kita misalnya kita depannya tembok nih ternyata tembok awas 50 cm awas 52 cm awas 32 cm awas 32 cm oh semakin dekat jadi kurang lebih seperti itu cara pemakaiannya kita matikan dulu nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya cara pemakaiannya cukup mudah Akan tetapi untuk pemakaian pertama mungkin butuh sedikit penyesuaian Karena ya namanya baru pertama kali tentu saja butuh adaptasi Jadi begitu teman-teman buat yang tertarik Mungkin mahasiswa mau buat alat ini bisa nggak? Bisa, nanti saya ajari sampai benar-benar paham Saya kasih codingnya, saya buatkan video tutorialnya Dan jasanya ya Tentu saja ada yang seperti itu Silahkan bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini Terima kasih sudah menonton